Tetapi pemerintah justru menjawab putusan MK tadi dengan mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Terkait hal ini, saya tegaskan kembali bahwa Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Perpu Ciptaker. Sekali lagi, Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Undang-Undang, saya ulangi Perpu nomor 2 tentang Ciptaker. Jadi memang kenapa Perpu, kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Perpu seharusnya hanya digunakan untuk keadaan genting dan memaksa. Padahal tidak ada situasi hari ini yang rasanya genting dan memaksa. Dalam tata hukum kita, bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif presiden, tidak ada yang membantah sekali satu pun alih hukum tata negara. Bahwa itu iya, membuat Perpu itu alasan kegentingannya itu berdasar penilaian perisiannya saja. Nah tinggal nanti akan ada political review. Political review-nya di DPR, masa sidang berikutnya, di business review-nya kalau ada yang mempersoalkan ke MK, kan gitu aja. Saya sudah berkali-kali menyampaikan berapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 14, yang 28 ngantri di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien. Ini sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman resiko, ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi, pemerintah justru menjawab putusan MK tadi dengan mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2022. Terkait hal ini, saya tegaskan kembali bahwa Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja. Sekali lagi, Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Undang-Undang, saya ulangi Perpu No. 2 Tentang Cipta Kerja. Jadi memang kenapa Perpu, kita tahu kita ini kelihatannya normal. Tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Sangat tidak pas, jadi kalau menurut saya sih ini akal-akalan pada hukum Tata Negara Indonesia. Karena kita bisa lihat pertama bentuknya, kalau saya kira suksesnya nanti Mbak Mira yang akan lebih paham. Jadi proses ya, bahwa bentuknya Perpu aja mas, itu kita harus kritik betul. Karena Perpu itu wilayahnya berbeda dengan Undang-Undang biasa. Peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang. Materi muatannya memang sama dengan Undang-Undang, karena itu bisa digunakan untuk menggantikan Undang-Undang. Tapi Perpu itu dibuat untuk kegentingan memaksa, bukan memaksakan kegentingan gitu ya. Jadi kegentingan memaksa ini tidak ada. Pertama begini, memang apa yang dikemukakan oleh Mira maupun Bayu Bivitri, itu berpikir tentang sebuah objektifitas dari sebuah proses. Tapi jangan lupa bahwa Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan diberikan kewenangan untuk memiliki hak subjektifitas dalam melihat satu perkara negara. Tidak mungkin ada Presiden atau Pemerintah memiliki niat jahat dan buruk untuk menyengsarakan rakyat dalam hal ini adalah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Coba baca itu Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah Presiden yang diberikan kewenangan untuk melihat satu perkara secara subjektifitas? Kita tahu sejak dikeluarkannya keputusan MK itu, pemerintah kan tidak diperbolehkan membuat aturan-aturan turunannya. Di satu sisi, waktu itu masih banyak daftar Andri yang harus diselesaikan hingga saat ini. Nah tentu kita tahu bahwa dalam waktu hampir satu setengah tahun ini kan staknan. Jadi kekosongan hukum karena berbagai kebijakan tidak boleh diambil oleh pemerintah. Makanya kami dari KADIN dalam hal ini sangat menyambut baik dan apresiasi terhadap terbitnya PERPU ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwanya kita tahunya akan menghadapi yang namanya ancaman krisis ekonomi global. Kami kan dari pelaku usaha sangat berharap kepada pemerintah supaya responsif terhadap berbagai dinamika kondisi ekonomi global yang juga nanti dipelimentasikan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang mampu memperkuat posisi ekonomi kita sehingga kita mampu melewati badai ini, melewati daripada ancaman krisis ekonomi global ini. Jadi kalau kita bicara secara umum, kami dari representasi dunia usaha memberikan apresiasi ke pemerintah dengan terbitnya daripada PERPU ini sehingga pemerintah tidak lagi katakanlah catat hukum ketika nanti menyusun PP-nya dalam hal ini. PP apakah itu PP, ataukah itu Kepres, ataukah itu Permen, atau Kepmen misalnya itu sudah memiliki dasar hukum. Dan bagi kami, ini menjadi sebuah dugaan-dugaan kami ada apa menjadi keterdesahan Pak Jokowi, ya pemerintah, untuk mengeluarkan PERPU ini. Dan semuanya, ya, kalau semuanya itu tidak ada yang bermanfaat bagi kami para pekerja buruh, gitu. Jadi, gini, undang-undang atau PERPU Cipta Kerja itu dibuat oleh pemerintah karena situasi ekonomi global, ya. Ini saya bicara dunia global, seperti halnya di sidang-sidang kabinet. Saya katakan, bahwa kalau saya tidak ikut sidang kabinet, mungkin saya ikut ngeritik ini, undang-undang Cipta Kerja. Tapi, karena saya ikut sidang kabinet, saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan tanpa harus melanggar undang-undang, meskipun tidak membuat undang-undang, yaitu PERPU Cipta Kerja. Karena apa? Tahun 2023 itu, dunia internasional sudah pasti akan mengalami pervert storm. Apa itu? Bada ekonomi. Itu akan terjadi resesi, inflasi, staklasi, krisis energi, dan sebagainya. Sehingga, pemerintah harus melakukan antisipasi berdasar hitungan-hitungan lembaga ekonomi dunia itu. Antisipasinya apa? Harus membuat kebijakan strategis dari sekarang untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.